Kita beruntung banget loh tinggal di Indonesia, karena di Indonesia punya 12 jam siang dan 12 jam malam. Ya bener, karena aku sempat denger di beberapa negara, itu siang dan malamnya beda ya? Ya bener banget, apalagi di negara bagian belahan bumi utara. Yuk, aku antarin kamu ke negara-negara yang malamnya lebih dikit dibanding siangnya. Wah yuk yuk, berangkat! Kita sampai di negara pertama, Norwegia. Nah, di Norwegia, khususnya pada saat musim panas, rakyatnya hampir tidak bisa menikmati waktu malam loh. Bahkan jam 12 malam itu sama seperti jam 12 siang. Oh... Oke, kita sampai di negara kedua, Sweden. Nah, kamu tau gak, di beberapa kota di Sweden mengalami waktu malam hanya 30 menit saja loh. Yah, 30 menit mah untuk gue BAB doang. Oke, kita sampai di benua Amerika, Kanada. Khususnya di Yukon, Kanada, itu bisa mengalami siang selama 24 jam loh. Nah, sebenernya masih banyak lagi seperti Islandia, Denmark, Greenland, Finlandia, dan sebagainya. Oh gitu. Ih, gue gak mau ah puasa di negara-negara ini. Baru aja buka puasa, udah keburu sahur. Nah, sebenernya di setiap negara di Eropa, itu juga waktu siangnya lebih banyak loh dibanding waktu malam. Wah, emang udah paling bersyukur dah kita tinggal di Indonesia. Glama. Sampai jumpa już now. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.